Informasi yang sama pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Jambi selasa dini hari menyebabkan ruas jalan utama di Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi terendam banjir. Ruas Jalan Abdul Mu'is di Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi ini kebanjiran selasa siang. Akibatnya, banyak pengendara sepeda motor yang kesulitan untuk melintasinya. Tidak sedikit kendaraan mengalami mati mesin alias mogok akibat nekat menerobos air banjir. Genangan air yang merendam akses jalan utama masyarakat ini mencapai ketinggian 50 cm. Menurut warga, selain tingginya intensitas hujan, banjir juga disebabkan oleh banyaknya sampah yang menumpuk di saluran drainase. Nih, kita nih nggak sadar, lingkungan kita nih jalan kayak gini, buang sampah sembarangan. Makanan, dibuang kegat, aku bingung nengok ibu-ibu pun kayak gitu. Sini saya, coba sadarlah lingkungan, aku juga aduh ya Allah ya Tuhan. Karena aku geram, aku kan jualan di situ juga kan, banyak tuh di sampah tuh. Aku tiap hujan, aku ngangkat. Keruk, sampah. Tolong dipanggil bi-ibu kita. Jangan buang sampah, ayo bunda-bunda jangan buang sampah, please. Ya, kalau bisa dibantu, saya punya dikatakan tempat, karena sejak hujan, 3 jam, 4 jam disini pasti banjir. Karena dataran sini rendah, bagaimana solusinya supaya tidak banjir lagi. Banjir sangat mengganggu dan menyebabkan kepadatan arus lalu lintas. Kendaraan sepeda motor dan mobil terpaksa harus menerobos banjir agar bisa sampai ke tujuan. Diketahui, hujan deras selama 3 jam mengguyur wilayah kota Jambi sejak selasa dini hari. Kondisi buruknya saluran drainase menyebabkan air hujan tidak terserap dan menggenangi sebagian jalan. Dari kota Jambi, Tim Liputan Nasional TV mengabarkan.